Semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban pun meningkat di Kelaten, Jawa Tengah. Sejauh ini permintaan masih bisa dipenuhi dengan sapi lokal. Ya, sedang di Makassar, Sulawesi Selatan, harga sapi kurban mengalami peningkatan akibat terbatasnya stok ternak sapi. Hari Raya Kurban yang tinggal hitungan hari menjadi berkah bagi para pedagang sapi kurban di Kelaten, Jawa Tengah. Meski dibayangi penyakit mulut dan kuku, permintaan sapi kurban cukup stabil. Para pedagang mengungkapkan stabilnya permintaan itu tidak lepas dari jaminan bahwa sapi yang mereka jual merupakan sapi lokal dan bebas dari paparan penyakit mulut dan kuku. Meski stok sapi terbatas, ada juga pedagang yang bisa menjual lebih banyak daripada tahun lalu. Tahun ini juga stabil sama yang kemarin. Karena sekarang kan banyak yang ragu masalahnya PMK, jadi mau korban jadi masih ragu lagi. Lalu-lalu lebih banyak? Lebih banyak? Iya. Kenapa mas itu? Kenapa lebih banyak tanah? Stoknya tidak ada dari luar. Sekarang sudah bisa jual berapa hewan korban? 40-an. 40-an itu. Di Makassar, Sulawesi Selatan, berkurangnya stok sapi, dampak wabah penyakit mulut dan kuku, membuat harga jual sapi mengalami peningkatan. Harga sapi rata-rata mengalami peningkatan sekitar 1 juta rupiah per ekor. Adanya peningkatan harga ini berdampak pada berkurangnya penjualan. Sekarang itu penjualan itu agak menurun karena ada pengaruhnya impo-impo dari provinsi-proinsi lain bahwa saatnya ada penyakit sapi, itu kuku dan mulut. Sapi yang ada di sini sudah dikarantina 14 hari dan sudah diseleksi bermasuk ada sertifikatnya dari Dr. Hewang. Turunnya penjualan sapi juga dikarenakan masih ada sebagian warga yang ragu, walau pedagang sudah menyatakan sapi yang mereka jual sudah lolos pemeriksaan dari Dinas Peternakan. Krishna Agung dan Zainuddin melaporkan dari Kelaten Jawa Tengah dan Makassar, Sulawesi Selatan.